Partai Nasdem kembali menegaskan dukungannya yang tidak goyah kepada Anies Baswedan sebagai calon Presiden Capres 2024 di tengah kabar bakal meninggalkan koalisi perubahan. Partai Pimpinan Surya Paloh ini pun menyebut akan ada bahaya jika Pilpres hanya diikuti oleh Capres jagoan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Jika hal ini terjadi, maka akan tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi, Ketua Bapilu DPP Nasdem Effendi Khoyri alias Gus Choy mengingatkan demokrasi yang berlangsung harus dilanjutkan secara konsisten tanpa menutup peluang putra-putri bangsa dalam berkontestasi. Apabila politisi bersikap status quo sama saja mengembalikan rezim demokrasi semuh. Negara dan bangsa diambang bahaya kalau politisi berpikir status quo, kata Gus Choy kepada akurat.co di Jakarta, Jumat 17 Februari 2023. Gus Choy menyatakan hal itu ketika disinggung menguatnya spekulasi Pilpres 2024 hanya diikuti seluruh jagoan Jokowi untuk menjamin berlangsungnya program-program pemerintah selama dua periode terakhir. Artinya terbuka peluang pencapresan Anis gagal atau digagalkan. Menurut Gus Choy, penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut maju bukan maju mundur. Namun dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengonkretkan pencapresan Anis. Menurutnya, Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan. Maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian kenegarawanan Jokowi. Politisi intelektual, politisi yang terpelajar, yang ikut berpolitik dalam negara demokrasi, harus selalu siap dikritik, dikoreksi, diperbaiki dan terus berpikir untuk perubahan yang lebih baik. Bukan merasa paling benar, paling baik, paling sempurna, tuturnya. Langkah menggagalkan pencapresan Anis dibaca banyak kalangan dari penanganan kasus Formula E di KPK, maupun perkara korupsi BTS Kominfo yang dipersepsikan sebagai upaya menggagalkan pembentukan koalisi perubahan. Pada sisi lain, Presiden Jokowi kerap meniupkan isu perombakan kabinet selepas Nasdem mendeklarasikan Anis sebagai capres. Hukum alam atau sunatuloh bahwa dalam hidup harus bekerja untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau tidak ia celaka kita, ujar Gus Coy, jadi bagaimana menurut Anda? Akurat Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax